Intro Satreskrim Posek Percut Seituan menggerebek rumah tempat penyimpanan barang yang diduga hasil curian di Jalan Pendidikan Kecamatan Medan Tembung, Sumatera Utara. Dari penggerebekan tersebut, polisi berhasil menemukan sejumlah barang bukti berupa 6 unit sepeda motor yang masih utuh serta 2 unit sepeda motor tanpa dokumen yang resmi. Terbongkarnya kasus ini berawal dari informasi dari kecurigaan masyarakat akan adanya transaksi jual-beli sepeda motor yang diduga barang hasil curian. Kapolsek Percut Seituan, Kompol Aris Wibowo mengatakan, pihaknya telah mengamankan John Roberto Purba terduga pelaku pencurian 8 unit sepeda motor. Guna penyelidikan dan pengembangan, kini tersangka berikut barang bukti diamankan di Mapolsek Percut Seituan. Jadi, berdasarkan informasi dari masyarakat, kita ada di suatu tempat di jalan pendidikan itu, kita temukan beberapa unit sepeda motor yang sampai sekarang masih kita terhubungi identitas, surat-surat, dan kepemilikan dari kendaraan ini. Jadi, sementara untuk kendaraan kita amankan, sudah kita cek ke samsat, dan dari 6 unit itu, 2 sudah kita dapatkan keterangan dari samsat, yang 4 lagi masih belum. Terhadap tersangka kita amankan, untuk berikutnya, kita akan kelusuri asal-usul dari kendaraan ini, dari mana, yang apakah dapat dipertanggungjawabkan bahwa memang ini sudah ada surat kepemilikan, ketika kepemilikan atau tidak, selanjutnya akan dilapisanakan penyelidikan. Dari Medan Sumatera Utara, Zak Ahmad, Tribrata TV, Salam, Tribrata. Terima kasih.